Intro Raksasa e-commerce domestik BliBli bakal meramaikan bursa saham tanah air dan membuat indeks sektor teknologi atau IDX Tekno bakal semakin dilirik. Bersama entitas anak, tiket.com, dan range market, BliBli membangun ekosistem perdagangan dan gaya hidup yang siap, juga relevan di masa depan. Sinergi dalam ekosistem ini menawarkan pelayanan berkualitas, terpercaya, inovatif, dan berkelanjutan. Rencana kehadiran BliBli di bursa tanah air menjadi angin segar kalah performa kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG yang relatif lebih baik dibandingkan negara kawasan yang sedang mengalami koreksi signifikan pasar keuangan imbas ancaman resesi global tahun 2023. Kinerja IHSG yang resilien ditopang kinerja perekonomian domestik yang masih solid. Selain itu, kinerja emiten juga meningkat. Dari 722 emiten listing saham yang telah menyampaikan laporan keuangan hingga semester pertama tahun 2022, 479 emiten atau 66,34 persen di antaranya menunjukkan kinerja yang lebih baik. Di mana pendapatan tumbuh hingga 22,97 persen secara tahunan dan laba naik 74 persen secara tahunan. Di tengah gegap gempita bursa lokal, seperti apa optimisme Blibli menjadi pemain baru di Indeks Teknologi Bursa Saham? Talk to Titans akan mengulasnya lebih dalam bersama CEO dan co-founder Blibli, Kusumo Martanto. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program Talk to Titans CNBC Indonesia. Telah hadir bersama kami, CEO dan co-founder Blibli, Bapak Kusumo Martanto. Apa kabar Pak? Baik, baik. Gimana kabarnya Mas? Sehat Pak. Pak, kita akan berbincang-bincang sedikit Pak soal rencana Blibli untuk masuk pasar modal, terutama IPO-nya Pak. Tapi untuk awal saya ingin bertanya Pak, Bagaimana sih Pak Bapak melihat prospek pasar lokal di Indonesia, terutama pasca pandemi dan pembatasan-pembatasan itu setelah dibuka Pak? Ya, kita melihat ya Indonesia itu salah satu negara di dunia yang menurut kami manajemen pandemi itu luar biasa. Makanya pembatasan-pembatasan yang sebelumnya terjadi, ini kan sudah mulai terbuka Mas. Ini juga tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi kembali di Indonesia. Jadi kita melihat ini sesuatu hal yang sangat baik, sangat positif, terutama juga bagi kami Mas. Karena dengan adanya pembukaan kembali, yang namanya bisnis kami, e-commerce, baik di online, dan juga kami sekarang juga omni channel Mas, ada di offline juga, dan juga travel. Ini semuanya jalan dengan baik. Sudah banyak Pak, pemain-pemain industri, mau e-commerce atau mau teknologi yang masuk ke pasar modal ya Pak, karena ini kan membicarakan soal rencana pasar modal. Pasti banyak kita yang mau tahu Pak, hal fundamental apa sih Pak yang membedakan Bli-Bli dengan pemain di industri lain Pak? Ini bisa dijelasin. Jadi mungkin nomor satu adalah bisnis model kami Pak. Dari awal berdiri 11 tahun lalu, Bli-Bli kami mulai dengan bisnis modelnya B2C Pak. Bisnis to Consument. Artinya apa? Artinya, platform kami, itu produk yang kami sediakan, itu kita garansi. Kita garansi bahwa produknya otentik. Produknya asli. Produknya berkualitas. dan juga bergaransi. Nah, itu pertama Pak. Kita start with B2C Pak. Kenapa B2C? Karena kita mau membuat bisnis yang sustainable Pak. Kita belajar Pak, sebetulnya. Dari banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri ya. E-commerce. Karena e-commerce itu modelnya macam-macam Pak. Mulai ada yang istilahnya dulu listing ya. Jadi, yellow pages tapi dibikin online. Kemudian ada yang C2C dan lain-lain. Kenapa kami memilih B2C? Karena kami melihat di dunia, untuk negara-negara e-commerce yang sudah jadi, itu perusahaan-perusahaan yang prosper, itu yang B2C Mas. Jadi contoh ya, kalau dulu di Amerika, itu ada yang namanya eBay sebelum Amazon. Kemudian kita lihatlah, sekarang Amazon jauh lebih besar. Kenapa? Karena struktur marginnya juga berbeda Mas. B2C. Kedua adalah partnernya, yang menyediakan produknya. Jadi kami dengan B2C ini, kami bekerja sama dengan principal, kami bekerja sama dengan distributor, ataupun authorized retailer. Dan tentunya UMKM di Indonesia. Tetapi definisi UMKM yang kami tekankan di sini, yang kami terus ajak bergabung dan bekerja sama dengan kami, itu adalah lokal produsen Mas. Jadi bukan, kita melihat itu UMKM itu bukan dilihat dari skala besar kecil bisnisnya. Tetapi kalau dia lokal produsen, nah itu kami suka ini. Jadi kami, kedua itu. Dari situ kami berkembang. Kami berkembang, kami mulai dipercaya oleh mitra bisnis yang awalnya menjadi partner kami di platform, atau supplier kami. Mereka juga ada kebutuhan Mas. Akhirnya kita malah memenuhi kebutuhannya mereka yang lain. Jadi ini two ways relationship-nya. Dengan begitu, kita bisa bertumbuh dengan baik. di ekspansi bisnis kami, bukan hanya di commerce-nya, tetapi juga di lifestyle-nya. Melebarkan pasar ya Pak? Melebarkan. Kemudian, baru-baru ini, di tahun 2021, kami juga, apa, kita mengakusisi PT Suprabugala Staritbk, Rance Market. Kenapa sih? Karena kami, dari awal, sebetulnya, visi, jangka panjang kami, itu menjadi, omni channel, commerce and lifestyle, ekosistem. Jadi kita membangun building block-nya. Jadi selama ini, the way kita melakukan bisnis, kita selalu fokus, fundamentalnya. Kita selalu fokus, bagaimana kita ini bertumbuh secara sehat. Karena kita maunya sustainable. Kita maunya jangka panjang. Kita bikin bisnis ini, bukan untuk saya, atau bukan untuk co-founder lain Mas. Tapi untuk generasi berikutnya. Pak, dengan omni channel ini, keuntungan buat customer itu apa sih Pak? Ya, jadi begini Mas. Kalau omni channel ya, kita tuh tahu, bahwa tidak 100% experience yang ada di offline, ini bisa digantikan oleh online. Dan juga, tidak semua online bisa digantikan offline. Kalau konsumennya, prefer dua-duanya, kenapa kita harus membatasi Mas? nah, kita pada saat kita meluncurkan omni channel, itu beberapa tahun lalu sebetulnya, itu kita tidak mengoperasikan, toko offline-nya sendiri. Tapi kita membuat solusi, karena kita kan berbasis teknologi. Kita membuat solusi, waktu itu namanya, beli-beli in-store. Yang sekarang sudah dipakai, lebih dari 12 ribu lokasi. Oleh retail partner kami. 12 ribu Pak? Yes. Dan kemudian, kita pikir, apalagi nih, oh orang juga mau konvinien, mau belanjanya online, ngambilnya offline. Ngambilnya offline. Jadi kita luncurkan, click and collect. Kita menjadi pioneer itu Mas. Yang saat ini, sudah diadopsi, lebih dari 15 ribu, partner dan lokasi, di seluruh Indonesia. Barulah, di tahun 2021, global brand, seperti Samsung, dan yang lain-lain, itu, pada saat kita meeting, mereka bilang, kita itu sudah percaya sama kalian, karena kita bangun bisnisnya itu bareng online. Mau nggak, kalian bantu kita juga, grow this business, secara omnichannel. Jadi seperti gayung bersambut aja Mas. Secara natural. Akhirnya kita decide, oke, it's time buat kita, untuk ekspansi, supaya, ini align dengan, strategi omnichannel, jangka panjang kita. Wah. Kenapa sih Pak, Bibi yakin dan percaya diri untuk IPO? Apa udah saatnya? Apa bagaimana Pak? Ya. Jadi, selama 11 tahun ini, kami membangun, tadi yang seperti saya jelaskan, di awalnya kecil, B2C, sekarang udah menjadi ekosistem. Kami melihat, building blocknya, sudah lengkap. Fundamentalnya, sudah cukup kuat. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.